Terus merasa paling pintar, gak mau dengerin omongan Apa ya teman-teman ya, untung anak buahku gak ada yang namanya di list itu Oke, balik lagi kita di konten Work Life Reaction untuk hari ini Oke teman-teman, tanpa bahasa-bahasi kita lanjut ke video yang pertama dari Arimba Bedanya Amerika dan konohan ketika kerjaan udah selesai Amerika Hai John, apakah pekerjaan yang saya kasih udah selesai? Sudah pak, sudah saya kirim ke email bapak tadi Oh, thank you, kalau ada yang kurang ngomongin saya lagi aja ya pak Oke, yaudah kalau gitu saya lanjut pengong lagi ya Oke Eh John, kok kamu pengong gitu sih? Ya kan kerjaan saya udah selesai pak Ya kalau udah selesai jangan pengong gitu lah Kan kamu bisa ngerjain kerjaan yang lain Ini mah ganti gaun kek Atau mungkin bantuan kerjaan teman kamu yang belum selesai Yang penting jangan kelihatan gak kerja gitu Gak enak dilihatnya Iya oke deh pak Oke teman-teman Relate sih itu memang kalau di tempat kerja kita itu ya Saya gak tahu di Amerika itu gimana Tapi kalau yang dimaksud konoha ini Indonesia misalnya Memang Memang Beberapa atasan itu maunya Bawahnya tidak terlihat bengong ya teman-teman Walaupun pekerjaannya udah selesai Ada sisi positifnya Sisi positifnya itu ya biar menunggukan gairah ya Artinya Secara pekerjaan mungkin masih bisa lebih optimal Yang kedua Mungkin untuk menggali potensi diri lebih Tapi yang gak ngangkat galon juga ya kan Oke kita lanjut ke video selanjutnya Ini ciri-ciri rekan kerja yang manipulatif Dari Economics TV Yuk kita lihat sama-sama Hati-hati ini ciri-ciri rekan kerja yang manipulatif Yang pertama memberikan komentar yang merendahkan Orang yang manipulatif biasanya suka berkomentar kritis Atau lelucon untuk merendahkan kekuranganmu Yang kedua Suka menyalahkanmu di kondisi apapun Mereka pintar memutar balikan situasi Menyalahkan siapapun Kecuali dirinya sendiri Yang ketiga Pura-pura peduli Mereka cenderung suka berpura-pura peduli Demi mendapatkan informasi yang menguntungkan dirinya sendiri Hati-hati berlensis Yang keempat Tidak peduli dengan masukan atau pendapat Sering karyu orang yang manipulatif Menutup telinga dari masukan atau pendapat orang lain Karena masanya paling tinggi Dan paling ungkul daripada orang lain Yang keingin ya ada-ada aja ya teman-teman Ya apakah itu manipulatif atau yang lain Ya ada-ada saja sih Yang merasa paling benar Terus merasa paling pintar Tidak mau dengerin omongan Kadang-kadang juga Di sisi lain Tidak menghargai atasannya Ya sebagai pekerja sebaiknya Jika kita lebih pintar aslinya Tetapi dalam etika bekerja Kita juga harus tahu Memposisikan diri yang baik seperti apa Seperti itu Oke lanjut ke next video Menarik itu ya tadi dari economics Selanjutnya Balik lagi ini saya suka Dari muda cuma sekali Ada video yang menarik lagi Menurut saya Soal pekerjaan paling enak di 2023 Ayo kita tonton bareng-bareng Paling enak pekerjaan di 2023 Itu adalah kayak gini Lu punya pekerjaan utama Sebagai karyawan Tapi yang kerjanya masih WFH Atau kerjanya fleksibel Jarak dari kantor sama rumah Gak terlalu jauh Sementara itu Lu punya sampingan Sebagai freelancer gak Atau sebagai content creator Jadi once content creatornya lagi merintis Atau freelancer dan content creatornya lagi sepijok Itu masih ada backup untuk makan hari-hari Karena perut kosong gak bakal bisa kreatif Gak bisa Oke teman-teman Ini relate banget sama saya ya Artinya Secara pekerjaan tuh sekarang Ya saya sudah bisa manage lah ya Bukan artinya fleksibel atau WFH Tapi saya sudah bisa manage secara pekerjaan Sehingga saya bisa melakukan hal seperti ini Jadi content creator Di luar jam kerja Jadi ini relate banget nih Content dari muda cuma sekali Jadi buat teman-teman Misalnya nanti yang sudah bisa manage pekerjaannya Atau yang WFH Bisa dicoba melakukan aktivitas lain Tapi gak harus selalu meninggalkan pekerjaan utamanya Artinya harus bisa bagi antara pekerjaan Dan pekerjaan sampingan Atau pekerjaan dengan pekerjaan yang lain Jadi harus bisa di manage ya Supaya bisa berjalan bersamaan Oke kita next video Ini dari IG Saya juga mau Komentarin dari IG Ada juga yang bagus-bagus Ini dari Ibong Talks Kita tonton bareng-bareng ya Kemarin gue habis bikin story question Nama-nama orang yang kerjaannya Overload Jadi buat para atasan Kalau ada nama bawahannya yang kesebut Tolong ditengokin bawahannya Kerjaannya udah overload Ini dia Siap aja ya Apa ya teman-teman ya Untung anak buahku gak ada yang namanya di list itu Oke kita baca komentarnya dikit dulu Ini ada yang Kalau namanya Aditya Rizky Oktav ya Berarti gajinya dinaikin 3 kali lipat Bukan kerjanya berat lagi Berarti ada 3 Ada Aditya Rizky ada Oktav yang masuk Ada lagi komentarnya Kita kesebut nih Lucu ya teman-teman Lucu sih Oke kita Ke next video Yang ini Dari Si Kutubuku Tentang tips Mengelola konflik Di dunia kerja Dalam dunia kerja Pasti ada konflik Yang penting Kita bisa mengelolanya Dengan baik Tipsnya adalah Kita harus bisa membedakan Mana task konflik Dan relationship konflik Task konflik Adalah ketika Kamu tidak suka Dengan ide seorang Tapi secara hubungan sosial Kamu dan dia Baik-baik saja Ini merupakan jenis konflik Yang sehat Karena ketika kalian berdiskusi Tujuannya adalah Mencari solusi terbaik Bukan saling menjatuhkan Satu sama lain Di sisi lain Relationship konflik Seperti namanya Adalah ketika hubungan kamu Dan dia Sedang tidak baik-baik saja Mungkin saja Kamu kesal Karena dia Micromanaging Atau karena dia sering Bicara kasar Ketika mengkritik Pekerjaanmu Contohnya gini Ketika seorang Tidak lalu berdiskusi Soal ide Tapi sudah mulai Keluar perkataan Kok kamu keras kepala ya Atau Susah banget sih Ngomong sama kamu Nah ini sudah mulai Tidak sehat Karena yang dibahas Tidak lagi soal ide Tapi personal Tapi personal Oke ya teman-teman Memang harus bisa Dibedain sih Konfliknya Antara konflik Pribadi Dan konflik ide Artinya Sebisa mungkin Itu kita menghindari Konflik pribadi Dalam pekerjaan Kita harus saling Adu ide Adu gagasan Bukan lagi Tentang konflik Pribadi Semakin lama Waktu bekerja Menurutku Semakin Ada peluang Untuk konflik pribadi Karena kita bertemu Dengan banyak orang Tapi saya yakin Teman-teman sekalian Bisa menjaga Profil yang melutas Sehingga menghasilkan Output kerja yang baik Dan juga hubungan Antara satu karyawan Dengan karyawan Yang lain juga Baik Oke Itu aja Konten kita Siang hari ini Mudah-mudahan Sehat semua Rekan-rekan sekalian Tetap semangat Jaga kesehatan Dan tetap Berikan Hasil yang optimal Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton